Intro Saudara-saudara sekalian Kita Membahas Kali ini adalah terkait dengan Istilah Pandangan beberapa pakar Dan isi Daripada suatu konstitusi Saudara-saudara sekalian Bahwa Dalam ilmu buku Itu sangat penting memang Kita memahami Sejujurnya bagaimana itu konstitusi Sebab Merupakan dasar Utama di dalam Proses dalam pengelolaan Kebernegaraan kita Sebagai sebuah keren norm Sebagai sebuah undang-undang dasar Sebagai dasar dalam Letakan utama Dalam konstruksi Mengatur Membentuk Suatu negara Untuk itu Saudara-saudara sekalian Kita mencoba untuk melihat Peparan yang saya Sejakan Terkait dengan Konstitusi Adalah yang pertama Bahwa Konstitusi itu Ada beberapa istilah Dalam Yang kita kenal Yang pertama bahwa Konstitusi berasal dari Bahasa Perancis Yang dalam Bahasa Perancis itu Kita kenal yang disebut dengan Konstitual Yang merupakan Bentuk Atau membentuk Membentukkan suatu negara yang menyusun Dan menyatakan suatu negara Jadi Kalau Kira-kira Kalau saya mencoba untuk Mempadankan Mensepadankan dengan Apa Mensepadankan dengan Organisasi-organisasi lain Ya kurang lebih Pandangan tentang Konstitusi ini Kalau organisasi Anggaran dasar Anggaran rumah tanggalnya Di dalam Anggaran rumah tanggalnya itu Organisasi itu Diperlukan Ada Sebelum kita jauh melangkah Bagaimana pengolahan Manajemen dan Pembentukan suatu organisasi Sama hanya Misalnya ketika kita Mencoba Untuk Membawa Disahkan oleh Negara atau Penjabat yang Berkewenangan Untuk Pembentukan organisasi Maka yang pertama adalah Harus Anggaran dasarnya Baru kemudian mendapatkan Suatu legalitas Dari Penjabat Dalam Hali Akhtar Paris Sedangkan Dalam isi Dalam konstituir Yang dimaksudkan Dalam pasal Perancis itu Itu maknanya adalah Pembentukan Suatu negara Atau menyusun Dan menyetakkan Suatu negara Jadi Langdasan Legalitas Langdasan Keakuan Daripada suatu negara Itu adalah Dengan adanya Konstitusi tersebut Apalagi yang lain Yang kita bisa Kemukakan terkait Dengan istilah tersebut Adalah Seperti dalam Istilah Bahasa Perancis Istilah Perancis itu Menyebutkan adalah Konstitusi Bisa diartikan Sama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Sudah Sudah Seperti Atau dalam Belanda Disebut dengan Kronway Bisa dalam Arti luas Karena meliputi Semua peraturan Baik yang tertulis Semua putih Yang tertulis Yang mengikat Cara pandang Bagaimana Bagaimana pemerintahan Di Selenggerakan Dalam Masyarakat Jadi dalam Konstitusi Memuat hal-hal Yang sifatnya Juga tidak tertulis Kebiasaan-kebiasaan Kemudian Apa namanya Pengolahan Pemerintahan Itu semua Diatur Dalam Konstitusi kita Sama halnya Misalnya Kita melihat Bahwa Dalam Konstitusi itu Kita kenal Ada namanya Dasar kita adalah Kedulatan rakyat Yang di Yang berdasar Pada ketuhan Yang di Maksa Kemudian Yang adik dan Peradab Tentu kita berpikir Dan bertanya Bahwa Mengapa Kemudian ada Kata ketuhan Yang di Maksa Yang dimuat Dalam Konstitusi kita Tentu itu Landasannya Adalah Sangat sederhana Bahwasannya Apa namanya Negara kita itu Ada sebuah Kebiasaan Jauh sebelum Melahirnya Suatu negara Maka memang Sudah ada agama Jauh sebelum Adanya suatu negara Memang warga Masyarakat Itu memang Menganut Dan mengenal Yang namanya Tuhan Atau mengenal Dan menganut Yang namanya Suatu agama Bagi Hindu Kristian Budha Islam Itu juga Merupakan Suatu Sifatnya Apa namanya Terikat Atau dimuat Di dalam Konstitusi kita Olehnya itu Cara-cara Di dalam Pemerintahan Disendal Rakyat Caranya Adalah tentu Pemegara Indonesia Tentu dengan caranya Adalah berkodata rakyat Atau dikenal dengan Konstitusi Atau dikenal dengan Demokrasi Sedangkan Di dalam bahasa latin Disebut dengan Kung Dan Setuer Kung Berarti Bersama Dengan Sedangkan Konstituir Yang diartikan Sebagai Yang membentuk Yang membentuk Nah Dali Berarti Konstitusi Diartikan Sebagai sesuatu Agar berdiri Atau Menderikan Menetapkan Jadi Dengan Pendekatan itu Maka Konstitusi itu Agar berdiri Atau Menetapkan Menderikan Atau Menetapkan Jadi Dengan Adanya Konstitusi itu Maka Disitulah Kemudian Letak Utama Penderian Suatu negara Nah Kemudian Kita lanjut Jadi Konstitusi Bentuk Tunggal Berarti Menetapkan Suatu Secara Bersama Sama Jadi Kita Ada Suatu Konsorsium Yang terbangun Yang dilahirkan Konstitusi itu Yang dibangun Secara Bersama Sama Dan Konstitusi 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 Yang berarti Jangan Bahwa Segala sesuatu Yang Telah Ditetapkan Jadi Segala sesuatu Yang ditetapkan Itu Juga Merupakan Konstitusi Nah Saudara-saudara Sekalian Dengan Mengacu Berapa Istilah Di atas Maka Frame Berfikir Kita Melihat Bahwa Konstitusi Itu Kita Mencoba Mensepakati Bahwa Yang dimaksud Konstitusi Dalam Konteks Indonesia Itu adalah Undang-Undang Dasar Selanjutnya Kita Lihat Bagaimana Beberapa Pandangan Ahli Terkait Dengan Konstitusi Van Affeldor Misalnya Dia melihat Bahwa Undang-Undang Dasar Atau disebut Dengan Groundweight Dalam Bahasa Belanda Itu bagian Tertulis Dari Konstitusi Yang Yang Manakah Yang Tertulis Dalam Konstitusi Yang Dikatakan Apel Dor Ya Itu adalah Undang-Undang Dasar Jadi Mulai Dari Pasal Satu Sampai Pasal Al Itu Merupakan Konstitusi Yang Tertulis Nah Yang Manakah Konstitusi Yang Tertulis Nah Merupakan Nilai-nilai Kesepakatan Kesepakatan Atau Merupakan Suatu Budaya Kebiasaan Yang Kemudian Ada Di Dalam Negara Kita Saya Mengatakan Tadi Bahwa Mungkin Tidak Termuat Bagaimana Disebutkan Ketuhanan Nama Esa Kebiasaan Kebiasaan Berangga Kita Tapi Itu Secara Tertulis Ada Kata Ketuhan Nama Esa Tapi Tentu Kita Berfikir Bahwa Bagaimana Sebenarnya Bisa Lahir Kata Ketuhan Nama Esa Itu Kebiasaan Kebiasaan Kita Sebelum Indonesia Merdeka Sebelum Dibentuk Yang Namanya Konstitusi Maka Memang Sudah Ada Kebiasaan Kebiasaan Indonesia Warga Negara Untuk Kemudian Melakukan Sebuah Sikap Dan Tindakan Beragama Olehnya Itu Kalau Kita Melihat Secara Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Kita Maka Tentu Warga Indonesia Itu Warga Yang Beragama Dari Dari Hasil Penelitian Yang Setemukan Bahwa Dari Seratus Negara Lebih Yang Ada Di Dunia Itu Kurang Lebih Menggambarkan Bahwa Saya Melihat Dan Kemudian Saya Waktu Di Periambulanya Atau Di Pengantarnya Saya Melihat Bahwa Indonesia Itu Merupakan Negara Yang Memiliki Sebuah Khasana Pengolahan Negara Yang Paling Sempurna Diantara Beberapa Negara Lagi Amerika Hanya Berapa Paragraf Saja Yang Bulan Di Indonesia Ada Samping Paragraf Terus Kemudian Oliver Comwell Mengatakan Bahwa Undang-Undang Dasar Itu Sebagai Instrument Of Government Atau Pegangan Untuk Pemerintah Jadi Tentu Konstitusi Ini Ini Merupakan Sebuah Pegangan Dalam Melaksanakan Sebuah Pemerintah Ya Kalau Contoh Konkretnya Ya Mudah Segala Dipahami Konstitusi Itu Dalam Kontes Agama Kurang Lebih Sama Dengan Al-Quran Yang Kontes Islam Tapi Kemudian Al-Quran Memiliki Sebuah Apa Namanya Kelanjutan Kelanjutan Aturan Aturan Yang Lebih Pasifik Untuk Mengatur Lingkungan Di Masyarakat Itu Dalam Bentuk Sunnah Atau Hadis Kalau Kita Mungkin Adanya Undang-Undang Maka Itu Disumpulkan Lagi Atau Kemudian Diterjemahkan Lagi Dalam Beraturan Pemerintah Atau Undang-Undang Sampai Kemudian Tingkat Kabupaten Kota Adanya Peraturan Demikian Juga Pandangan Sri Sumantri Yang Melihat Konstitusi Sama Dengan Undang-Undang Dasar Jadi Tiga Pandangan Tersebut Di Atas Menggambarkan Bahwa Undang-Undang Dasar Itu Kurang Lebih Atau Sama Dengan Konstitusi Sebut Koron Red S.C.S.U.A.D. Melihat Bahwa Undang-Undang Adalah Naskah Yang Memaparkan Rangka Dan Tugas Bukuk Badan-Badan Pemerintah Sama Negara Yang Menentukan Cara Kerjaan Olehnya Kemudian Hal-Hal Yang Sifatnya Menjelaskan Tentang Rangka Dan Negara Itu Dibuat Diatur Di Dalam Atau Disebutkan Kebutuhannya Di Dalam Konstitusi Contoh Terkait Dengan Presiden Contoh Terkait Dengan MK Contoh Terkait Dengan Apa Namanya DPR DPD Itu Hal itu Yang kemudian Diatur Di dalam Konstitusi Tapi aturan Lebih lanjut Tentu Kemudian Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Dasar Herman Herman Heller Melihat Herman Heller melihat Bahwa Konstitusi itu Terdiri Atas Tiga Bagian Bagian Pertama Dia Politik Peraturan Ferfasun Al-Gesel Mencerminkan Hidupan Hidupan Politik Dalam Pasar Tiga 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 Pengertian Politik Sosiologis Bahwa Herman Heller Dia melihat Bahwa Konstitusi itu Seyogianya Itu Kemudian Nilai Yang terkandung Di dalam Konstitusi itu Terdiri Atas Yang pertama Adalah Mencerminkan Kehidupan Politik Di dalam Masyarakat Nah Kalau kemudian Kita melihat Bahwa Sesungguhnya Negara Kita Yang kemudian Mencerminkan Mencerminkan Politik Maka tentu Adalah Kita Ada Nilai-nilai Dicantumkan Di dalam Nilai-nilai Dicantumkan Di dalam Perambula Atau Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Sekitar Dari Aspek Kemulisian Jelas Bahwa Disidak Kedua Juga Diatur Aspek Musyawara Aspek Demokrasi Atau Aspek Kedalatan Atau Aspek Rakyatan Jelas Dibuat Di dalam Pasal Untuk Kemudian Kita Berpolitik Dan Tidak Membedakan Satu Kelompok Lain Itu Jelas Sekali Nilainya Dibuat Di dalam Sila kelima Untuk Kemudian Kita Tidak Mencoba Untuk Membedakan Antara Satu Individu Dan Individu Lain Jelas Sekali Di Sila kedua Kemudian Yang Adil Dan Berhadap Dan Tentu Sikap Keadaban Sikap Kultur Lokal Jenius Sikap Lokal Kita Tentu Juga Ada Nilai Sila Kedua Yang Terkait Tentang Pandangan Herman Heller Yang Kedua Adalah Kaedah Yang Hidup Dalam Masyarakat Secara Yuridis Artinya Apa Ada Sebuah Kaedah Yang Ada Di Masyarakat Kita Yang Kemudian Itu Dijadikan Sebagai Yang Diambil Dan Itu Hidup Di Masyarakat Living Law Hukum Yang Hidup Di Masyarakat Ada Sesuatu Kita Melihat Bahwa Bangsa Kita Ini Kita Akan Kaya Dengan Berbagai Budaya Yang Ada Nah Tentu Di setiap Budaya Yang Ada Adat Yang Ada Itu Memiliki Sebuah Cerminan Cerminan Yang Apa Namanya Cerminan Yang Kemudian Banyak Dan Beragam Namun Kemudian Keberagaman Dan Banyaknya Suku Agama Etnis Ras Kelompok Di Dalam Masyarakat Itu Di Indonesia Dari Sama Sama Oke Maka Kemudian Seogianya Itu Termaktub Nilainya Di Dalam Konstitusi Kita Dan Begitu Juga Dalam Pelaksanaan Nah Kemudian Adalah Yang ketiga Adalah Naskah Naskah Yang ditulis Sebagai Undang-Undang Tertinggi Yang berlaku Dalam Negara Ya Sekiranya Terkait dengan Undang-Undang Indonesia Kita Itu merupakan Naskah Tertinggi Di Dalam Suatu Negara Jadi Undang-Undang Itu Sebagai Dari Konstitusi Sebagian Dari Konstitusi Itu Pandangannya Daripada Herman Hell Nah Kemudian Apa Pandangan James Bruce Yang dikutip Menanggap Bahwa Berpandangan Bahwa Kerangka Negara Yang di Organisasi Dengan Dengan Dan Melalui Hukum Berupa Penetapan Jadi Kemudian Melihat James Bruce Yang melihat Bahwa Kerangka Negara Diorganisasi Dengan Melalui Hukum Melalui Hukum Atau Konstitusi Jadi Dia merupakan Kerangka Kalau negara Kita Itu Organisasi Sebenarnya Negara Itu Organisasi Nah Itu Dia merupakan Kerangka Organisasi Itu Tentu Itu Mengacu Pada Sebuah Konstitusi Yang Yang pertama Melihat Pengaturan Tentang Pendirian Lembaga Yang Permanen Secara Umum Kita Indonesia Menganut Yang Namanya Terias Politika Ada Legislatif Yang Kemudian Membentuk Undang Undang Ada Esekutif Yang Kemudian Melaksanakan Undang Undang Dan Kemudian Ada Yudikatif Yang Mengawasi Suatu Undang Maka Dari Situ Kemudian Kita Menyihat Bahwa Hal-hal Yang Pengaturan Dalam Suatu Konstitusi Adalah Mengatur Tentang Lahirnya Mendirikan Suatu Lembaga Yang Bersifat Permanen Nah Kemudian Adalah Dua Adalah Fungsi Alat-alat Kelengkapan Beberapa Alat-alat Kelengkapan Di dalam Suatu Negara Kita Itu Juga Membicarakan Atau Mencoba Untuk Merubuskan Kaedah Yang Terkait Dengan Apa Yang Menjadi Fungsi Fungsi Daripada Alat-alat Kelengkapan Tersebut Kemudian Hak-hak Tertentu Yang Telah Dikkat Hak-hak Tertentu Yang Telah Dikkat Katakal Misalnya Terkait Dengan Hak Beragama Ya Itu Diatur Di Situ Di Dalam Terkait Dengan Hak Lingkungan Air Bumi Dan Segala Isinya Itu Juga Diatur Jadi Bukan Hanya Pada Proses Pengaturan Terkait Dari Eksistensi Daripada Suatu Lembaga Lembaga Negara Yang Permanen Tapi Kalau Menurut James Bruce Ini Melihat Bahwa Tentu Juga Diatur Dengan Hak-hak Tentu Yang Ditaruhkan Dalam Konstitusi Tersebut Selanjutnya Se-F Strong Tendiri Menganggap Bahwa Konstitusi Itu Adalah Suatu Kumpulan Asas-asas Yang Dilegara Satu Kekuasaan Pemerintahan Dalam Artiluas Kekuasaan Pemerintahan Artiluas Itu Adalah Termasuk DPR Kalau Pengertian Pemerintahan Dalam Arti Sempet Itu Kan Sebenarnya DPR Tidak Masuk Yang Masuk Itu Hanya Pemerintah Saja Eksekutif Saja Tapi Kalau Dipahami Apa Namanya Pemerintahan Itu Dalam Artiluas Maka Termasuk Juga Adalah Pemerintahan Eksekutif Dan Legislatif Juga Masuk Di Dalam Pemerintahan Artiluas Hak-hak Yang Kedua Hak-hak Daripada Yang Diperintah Sekiranya Tadi Kurang Lebih Sama Dengan Kandangan James Bruce Bahwa Yang Diperintah Ini Siapa Adalah Rakyat Apa Si Haknya Hak Yang Mendasar Yang Kemudian Dimiliki Warga Negara Indonesia Itu Sesungguhnya Apa Tentu Kalau Kita Mengacu Pada Apa Konstitusi Kita Minimal Ada Dua Hal Yang Pertama Hak Terkait Dengan Kekayaan Bumi Yang Kemudian Hak Terkait Memelihat Secara Lebih Luas Lagi Membuka Pikiran Secara Luas Terkait Dengan Hak Yang Masyarakat Menekat Pada Yang Diperintah Dalam Hati Warga Negara Kita Lihat Yang Pertama Ketuhan Yang Maha Esa Sebenarnya Sudah Tertuan Semua Terkait Dengan Hak Ketuhan Yang Maha Esa Terkait Dengan Hak Kemudian Menjalankan Agama Kemudian Hak Kemanusiaan Yang Adil Mencerminkan Hak Asasi Manusia Adil Mencerminkan Tentang Bahwa Equality Before The Law Semua orang Sama Di depan Hukum Kemudian Keadaban Itu Terkait Dengan Potensi Sumber Daya Sumber Daya Alam Potensi Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Daerah Masing-masing Itu Merupakan Hak Mereka Untuk Mereka Nikmati Yang Kedua Terkait Persatuan Indonesia Bahwa Kita Berhak Untuk Bersatu Berkumpul Dan Berserikat Kemudian Adalah Hak Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijasan Dan Permusyawaratan Perwakilan Bahwa Sesungguhnya Manusia Itu Atau Warga Negara Indonesia Itu Memiliki Sebuah Hak Dalam Rangka Menjalankan Suatu Proses Pemerintahan Secara Demokrasi Secara Berkedabatan Rakyat Dengan Berdasarkan Pada Musyawarat Berdasarkan Pada Musyawarat Terus Kemudian Apalagi Apalagi Pandangan Tersebut Adalah Terkait Dengan Hubungan Antara Pemerintahan Dengan Yang Diberita Termasuk Hak Saya Kira Berulang Pandangannya Tapi Hubungan Antara Pemerintahan Dan Yang Diberita Makanya Kalau Dalam Pelajaran Pelajaran Warna Negara Terkadang Kita Melihat Bahwa Ada Hak Negara Dan Ada Hak Daripada Ada Hak Negara Ada Hak Warna Negara Dan Antara Saya Melihat Bahwa Ada Kesamaan Hubungan Antara Pemerintah Yang Diperintah Dan Termasuk Hak Asas Manusia Dibetang Buk 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 Terima kasih telah menonton!